Beberapa kayak orang yang petinggi-petinggi gitu datang, tapi ya cuman kayak ngobrol biasanya kayak nanya kasusnya gimana, terus kayak ya ngebantu dalam ya kata-kata aja gitu. Jadi ngomong doang ya? Iya gitu. Mau nyari keadilan gitu-gitu sebenernya dia kalau ngikutin yang jahat, sebenernya lebih enak gitu loh. Ya kalau ngebela yang jahat tuh pengacara lebih enak gitu ya. Lebih enak daripada ngebela yang kecil, tapi yang kecil kan tertindas gitu loh. Kenapa yakin ya kalau papa dikriminalkan? Nah itu coba dijawab. Jadi pertama-tama kasusnya kan tentang papa aku alamatnya dipakai. Alamat kantornya dipakai buat kliennya waktu dulu bikin taruh di KTP itu ada alamatnya papa aku. Terus dia buat KTP itu diajuin klaim gak asuransi. Nah terus papa aku sekarang dipenjarain karena yang kasus itu yang KTP itu alamatnya dipakai. Kita mengadakan demo hari ini karena sistem hukum di Indonesia tidak mau berat. Hukum di Indonesia tidak baik-baik saja. Kalau ada orang yang berani mempercaya untuk menyedak hukum yang berantakan. Ayah saya adalah salah satu dari sedikit orang banyak yang berani untuk menyedak hukum yang berantakan. Namun banyak orang benung dari kejaksaan yang tidak suka. Karena itu mereka tidak berani untuk melayang sendiri. Dan mereka mempercaya tangan keber untuk merayu. Sekarang kalau saya lihat hukum di Indonesia ini bukan dipakai untuk menegakkan keadilan. Tapi hanya dipakai sebagai alat politik. Orang yang tidak punya uang dan kekuasaan atau mereka tidak viral. Mereka tidak bisa mendapatkan keadilan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pemerintah mendukung proses hukum agar berjalan dengan baik. Menurutnya, kasus korupsi yang menimpa Hakim Agung menjadi sebuah isu penting untuk melakukan reformasi hukum di Indonesia. Yang paling penting kita tunggu sampai selesai proses hukum yang ada di KPK. Yang pertama itu. Yang kedua memang saya melihat ada urgensi yang sangat penting untuk mereformasi bidang hukum kita. Dan itu sudah saya perintahkan kepada Menko Polhukam. Silahkan tanyakan ke Pak Menko Polhukam. Saya kira kita ikuti seluruh proses hukum yang ada di KPK. Sebelumnya, KPK resmi menetapkan tersangka dan menahan di Miati pada Jumat sore 23 September 2022. Hakim Agung kamar perdata itu disangka menerima swap terkait dengan kasasi pilot kooperasi simpan pinjam inti dana. Dia diduga menerima 800 juta rupiah untuk memutus bahwa kooperasi tersebut telah bangkrut. Dalam perkara ini, 5 pegawai mahkamah Agung turut terseret menjadi terseret. Buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju. Ini gue dulu yang nyobatnya. Ini dia cukup kayak crunchy-crunchy gitu depannya tuh. Nuh. Hmm. Nuh tau. Crunch-nya di depannya, terus di dalamnya empuk. Hmm, ya Allah. Udah ya, gak usah lama-lama. Kalau kepingin langsung pesen aja. Itu ada nomor WA-nya. Nanti gue kalau cantumin. Ada juga IG-nya. Langsung pesen. Langsung pesen. Murah. Segini. Cuman, nanti dia canya itu. 35 ribu kalau gak salah. Ya. Hmm. 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 Selamat datang semuanya di Youtube Caution TV. Kembali lagi dengan saya, Kit Vector Elim. Dan di video kali ini, topik yang saya akan bicarakan adalah uang sebagai panglima. Dan Indonesia yang menjadi sarang mafia. Mantan presiden kita, Soekarno, pernah berkata, Sekarang perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Saya amati perkataan itu dan saya renungi. Walau saya masih berusia muda, tapi saya sangat setuju dengan perkataan Presiden Soekarno. Beliau menurut saya memiliki pandangan luas dan pemikiran yang bijak. Yang pada saat itu sangat disegani oleh bangsa asing. Suatu saat beliau diundang oleh Presiden USA, yaitu Eisenhower, jam 10. Dan ditunggu hingga pukul 10.30, Presiden USA tidak hadir dan malah disuruh menunggu satu jam lagi. Soekarno pun hampir pulang, membatalkan pertemuannya. Hingga tak lama setelah petugas protokol gedung putih berlari menuju ruangan Eisenhower, Eisenhower pun langsung keluar. Dan ketika Eisenhower menawarkan bantuan, Soekarno menjawabnya dengan kalimat yang cukup terkenal. Go to hell with your aid. Saya sangat mengagumi beliau dalam hal karakter, ia memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Ia mempunyai self-respect dan sangat nasionalis. Bahkan ketika terjadi kudeta, beliau rela melepaskan jabatannya sebagai Presiden daripada terjadi pertumpahan darah antara sesama bangsa Indonesia. Kini Indonesia berubah total. Sudah merdeka dari jajahan asing, tapi itu bukan berarti Indonesia bebas dan merdeka dari penjajah. Saat ini yang saya lihat Indonesia dijajah oleh oknum mafia hukum, melawan bangsa sendiri. Saya yakin apabila Presiden Soekarno masih hidup dan melihat bagaimana pemerintah saat ini tidak mampu merdeka dari oknum mafia hukum, maka beliau akan sedih. Mirisnya partai penguasa adalah anak dan keturunan beliau sendiri. Saya tidak menyalahkan orang atau partai tertentu. Karena jelas tugas menyelamatkan bangsa adalah tugas setiap warga negara di Indonesia. Bukan hanya tugas partai keturunan Soekarno tentunya. Mengapa saya bilang bahwa saat ini Indonesia dijajah oleh oknum mafia hukum? Alasan saya satu, karena uang adalah panglima. Di Indonesia, seharusnya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, hukum adalah panglima. Tapi nyatanya hukum itu dimiliki oleh pemilik uang. Ini yang dirasakan oleh masyarakat luas. Tentunya pejabat dan konglomerat, kecuali menkopoh hukum, mereka lah yang mampu membeli hukum tidak akan setuju dengan pernyataan saya. Perkenankan saya untuk mengemukakan dan membuktikan pendapat saya ini. Bukti nyata bahwa uang adalah panglima adalah masih maraknya korupsi. OTT KPK atas mafia hukum dan bahkan terakhir adalah pengakuan wakil ketua MA, bagian yudisial. Bahwa beliau angkat tangan dalam memberantas mafia hukum. Hanya mampu mempersempit ruang lingkup mafia hukum. Pernyataan wakil ketua komisi 3 Desmond bahwa makamah agung adalah sarang mafia. Bagaimana seorang wakil rakyat sampai menyatakan bahwa makamah agung, yaitu pengadilan tingkat tertinggi di Indonesia yang seharusnya menjadi benteng terakhir masyarakat untuk mencari keadilan adalah sarang mafia. Tentunya karena adanya OTT KPK di MA yang menangkap hakim Agung Sudrajet Dimiati dalam perkara kepalitan Koperasi Intidana. Saya ingat papa saya, pengacara vokal dan berani mengatakan bahwa banyak oknum mafia memanfaatkan modus PKPU atau kepalitan untuk menghindari kewajiban. Dan ternyata oknum pengacara kepalitan yang ditahan di KPK bernama Yosef Parera. Pertama, saya mohon maaf untuk semua pengacara yang ada di Indonesia. Inilah sistem yang buruk di negara kita, di mana setiap aspek dari pinggat bawa. Soalnya atas itu harus mengeluarkan uang. Salah satu korbannya adalah kita. Maka, saya dan Mas Eko sebagai lawyer itu mengakui secara jujur bahwa kalau menyerahkan uang. Menyerahkan uang kepada sahabat-sahabat di makam Agung, tapi kami tidak tahu dia kanitra ataukah bukan. Intinya kami akan buka semuanya, kami siap menerima hukumannya. Karena itu ketahatan kami ya. Sebagai penegang hukum, kami merasa moralitas kami sangat terpendah. Kami bersedia untuk dihukum yang seberat-beratnya dan harapan kepada semua pengacara tidak mengulangi hati. Menyob Hakim Agung agar mengabulkan kepalitan. Dengan kata lain, membeli putusan pengadilan atau terjadi jual beli kasus hukum. Ini bukti nyata dan real. Kasus hukum dijual belikan di Indonesia. Sehingga membuktikan pernyataan saya yang awalnya digaungkan oleh ayah saya, Alvin Lim. Bahwa uang adalah panglima. Kedua, adalah pernyataan menkopal hukum. Yaitu Mahfud MD. Bahwa oknum pengacara polisi, jaksa, dan hakim menjadi mafia peradilan. Ini membuktikan bahwa pemerintah menyadari, mengetahui, dan mengakui eksistensi mafia hukum. Namun juga tidak berdaya memberantasnya. Bahkan Presiden Joko yang terhormat juga meminta sedikitnya empat kali agar mafia tanah diberantas. Namun, Kapolri tidak sanggup hingga hari ini untuk memberantas mafia tanah. Yang terbaru adalah kasus Budi Kendi, ketua FKMTI, sebuah organisasi yang melawan mafia tanah. Malah tanah miliknya diambil mafia tanah dan dijadikan tersangka oleh oknum kepolisian. Kasusnya itu sudah P21 yang berarti hasil penyelidikannya sudah lengkap. Dan bahkan Bapak Eros Jarot beberapa kali meneriakan ketidakadilan. Namun pemerintah tidak peduli. Kenapa? Konon yang merampas tanahnya adalah salah satu sembilan naga Indonesia. Kepolisian yang seharusnya memberantas mafia hukum malah menjadi alat oknum mafia hukum untuk merebut tanah masyarakat. Bukan hanya ayah saya Alvin Lim, tapi pengacara Kamarudin juga meneriakan dalam podcast Uya Kuya di mana dalam beberapa hari polisi menjalankan tugas dan di hari-hari lain menjadi oknum cukong. Ayah saya dalam statementnya malah menyebut oknum polri sebagai peliharaan oknum konglomerat. Di luar negeri jika ada whistleblower, whistleblower tersebut pasti akan dihargai dan dilindungi. Berbanding terbalik dengan Indonesia di mana whistleblower itu justru malah dikriminalisasi, dibungkam, dan dipersekusi. Ini saya buktikan di mana oknum polri mempersekusi ayah saya yang sebelumnya kejaksaan membuat 185 laporan polisi. Pencemaran nama baik dan penghinaan oleh oknum polri. Jelas sekali kriminalisasi dalam penanganan kasus ITE ini. Di malah dalam satu minggu, laporan polisi sudah naik sidik. Langsung naik sidik tanpa melalui lidik. Anehnya, pada tanggal 18 Oktober 2022, ayah saya diperiksa sebagai saksi. Padahal, hasil gelar perkaranya itu tanggal 22 September 2022. Ini ada bukti suratnya, surat ketatangan. Terima kasih. Kan diperiksanya itu sebagai saksi ya, bukan sebagai tersangka. Tanggalnya 18 Oktober. Tapi hasil gelar perkaranya sudah muncul sebelum ayah saya diperiksa sebagai saksi. Yaitu pada tanggal 22 September, sebelum Oktober. Ini suratnya. Bagaimana seseorang ditetapkan tersangka, bahkan sebelum diperiksa sama sekali sebagai saksi. Hukum tidak lagi memberikan keadilan. Hukum bukan lagi menjadi hak warga negara. Tapi hukum sekarang adalah komoditas, yang menjadi milik konglomrat dan pejabat saja. Ayah saya sebagai pengacara yang seharusnya mempunyai imunitas dan kekebalan hukum saja, mampu dikriminalisasi dengan mudah. Presiden saja sebagai kepala negara dan wakil rakyat. Diam pula membisu. Pengacara lain juga sadar bahwa telah terjadi ketidakadilan di Indonesia terhadap ayah saya. Namun, tidak ada yang berani membela dan bersuara. Karena mereka takut. Sebut saja Hothman Paris, Otto Hasibuan, Juniper Gersang, dan Hothman Sitampul. Mereka itu empat top nasional pengacara yang biasanya berani dan lantang. Namun dalam hal melawan mafia hukum, tidak ada satupun dari mereka yang berani melawan oknum aparat menegak hukum. Yosef Parera bahkan berkata ketika ditangkap, inilah sistem yang buruk di negara kita, di mana setiap aspek sampai tingkat atas harus mengeluarkan uang. Salah satu korbannya adalah kita. Mayoritas pengacara mengikuti arus koruptif dan tidak berani beracara dengan intelektual. Mainkan arus suap. Disinilah saya bilang, Indonesia adalah sarang mafia. Di mana hukum bisa diperjualbelikan. Bahkan mafia bukan hanya ada di aparat penegak hukum, melainkan juga ada di DPR dan kepala daerah banyak pula yang ditangkap KPK karena korupsi dan gratifikasi. Ijin diperjualbelikan, jabatan diperjualbelikan, uang adalah panglima. Calon kepala daerah meminta dukungan konglomerat untuk mendapatkan jabatan. Sebagai gantinya, ketika menjabat, si pejabat akan mendapat prioritas proyek atau perlakuan spesial lainnya. Indonesia adalah sarang mafia. Tidak ada tempat bagi orang jujur dan benar. Ayah saya ketika dijadikan tersangka penghinaan dalam 185 laporan polisi, itu diproses secara terpisah. Gelombang pertama 10 laporan. Jadi gelombang pertama itu 10 laporan dulu tercantum dan diproses. Dimana nanti setelah vonis baru gelombang kedua dan seterusnya dengan tujuan agar semaksimal mungkin yaitu 20 tahun di dalam penjara, menurut KUHP. Ini sesuatu yang sangat jauh berbeda dari semboyan jaksa agung. Bahwa tuntutan pidana dibuat secara humanis dan adil itu hanya moto dan pencitraan. Ayah saya di vonis 4,5 tahun tuduhannya ikut serta memberikan alamat rumahnya untuk dipakai di KTP palsu. Bagaimana dengan jaksa agung Burhanuddin yang diduga memiliki tiga identitas dengan tahun lahir yang berbeda? Tentunya ada surat atau keterangan palsu juga. Kenapa laporan masyarakat terhadap jaksa agung tidak diproses? Jika benar, Indonesia adalah negara hukum. Seharusnya jaksa agung diproses dan segera dituntut 6 tahun penjara karena menggunakan identitas palsu. Namun, Indonesia adalah seorang mafia. Walau presiden dan partai pendukungnya tahu namun mereka tidak berani melakukan apapun karena jaksa agung berasal dari partai pendukung pemerintah. Padahal KTP ganda jaksa agung Burhanuddin itu sudah viral bahkan diliput media internasional. Ayah saya walau dalam tahanan ia tidak pernah mengeluh. Dia bilang jangan kan ditahan. Mati pun ia rela untuk Indonesia. Taukah masyarakat bahwa saat ini hak asasi manusia ayah saya bahkan tidak diberikan oleh makam agung? Sudah dua minggu kesehatan ayah saya menurun. Jantungnya sakit, kakinya bangkak. Tensinya tinggi banget sampai 200-an. Udah muntah-muntah. Dokter dilapas udah mengajurkan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit pengayuman. Dan kepala lapas juga sudah mengizinkan. Ini ada bukti suratnya. Namun karena ayah saya tahanan MA, maka keluar lapas pemeriksaan kesehatan harus izin kepada MA. Udah dua minggu disuratin sampai berkali-kali sama lapas. Tapi MA tidak peduli dan tidak pernah dibalas surat itu. Ya alhasil ayah saya kesehatannya memburuk dan tensinya makin naik. Segitu kejam ya pemerintah yang tidak mempedulikan hak asasi manusia. Padahal menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 kesehatan adalah hak dasar manusia. Kenyataannya nyawa manusia Indonesia tidak berharga di hadapan pemerintah. Indonesia akan rugi jika ayah saya tidak ada. Karena tidak banyak orang yang peduli agar Indonesia bisa lebih baik. Kebanyakan hanya peduli kepentingan dan keselamatannya pribadi. Ketika besuk ayah saya bilang bahwa kita tidak usah mempedulikan fitnahan orang lain. Biarkan orang melihat perjuangan kita. Karena benih yang baik akan memberikan buah yang baik pula. Kita tidak perlu membuktikan diri bahwa diri kita itu baik kepada orang lain. Namun diri sendiri dan Tuhan yang tahu isi hati kita. Itulah kenapa ayah saya tidak menggubris fitnahan ketika ayah masuk penjara. Itu bukti ayah saya diperhitungkan dengan banyaknya serangan. Menandakan posisi ayah saya makin tinggi dan dianggap membahayakan musuhnya. Saya sangat yakin bahwa jika Presiden Soekarno masih ada beliau akan sangat sedih dan tidak setuju dengan menjamurnya korupsi dan nepotisme di Indonesia ini. Karena Soekarno ingin Indonesia merdeka. bebas dari jeratan penjajahan korupsi. Bagaimana jika seorang ayah melihat anak dan cucunya menangis ketika mereka belum memerintah dan saat harga bebek naik. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton 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 Kita buktikan Jujur Dan menonton Dan menasehati Agar jangan Oknum Malang Jujur Jujur